Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT kembali lagi bersama saya di channel Roni Jenggot dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani, yaitu saya ingin berbagi sedikit tip atau cara yaitu membuat kompos atau pupuk dari bahan sekeliling kita yang mana biasanya barang tersebut dibuang dengan begitu saja atau diagat dengan sampah ya, padahal disini dikasihkan sama kambing sangat subur dan kandungan dalam bahan tersebut ya Sobat, yaitu juga mengandung nitrogen, kalsium, dan fosfor dan juga disertai dengan vitamin-vitamin lainnya yang mana nanti saya akan olah dari bahan tersebut menjadi pupuk atau kompos ya untuk menyuburkan tanaman tentunya pokoknya simak video ini sampai selesai dan jangan skip biar agak paham dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke Sobat Tani, mari kita menyimak bagaimana cara untuk membuat pupuk atau kompos dari bahan dari sekeliling kita ya yang sangat dasar untuk tanaman nah disini saya petani bahannya ya saya menggunakan yaitu dari daun kacang tanah dan sekalian batangnya ya karena di dalam manfaat daripada kacang tanah ini mulai dari bijinya sampai kulitnya kacang ini ya bahkan sampai dari batang dan daunnya ini sangat bagus sekali manfaatnya untuk tanaman terkadang kita di kehidupan di desa kita ini dianggap adalah sampah dan diberikan makanan pada kambing atau sapi ya ini boleh saja tapi disini saya akan manfaatkan yaitu untuk menyuburkan tanaman yang mana disini yaitu unsur haranya sangat bagus termasuk nitrogennya yang termasuk kadar nitrogennya sangat tinggi sekali masih basah macam ini ya sahabat itu yaitu mengandung nitrogennya 7% bahkan sampai yang sudah kering macam ini ya pada disini dianggap sampah pada disini memang saya sengaja keringkan terlebih dahulu dan daunnya yang kering macam ini yaitu nitrogennya yaitu mengandung 27% sahabat dan unsur hara kaliumnya yaitu mengandung 1,48% dan juga mengandung fosfor yaitu 0,27% ya sahabat makanya disini nanti saya akan manfaatkan untuk menyuburkan tanaman bahkan juga untuk perangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai bahkan ini boleh diaplikasikan yaitu pada semua tanaman bukan hanya tanaman cabai ya yang lebih bagusnya adalah di fase-fase generatif nanti saya akan olah oke sobatani cara membuat dari pupuk atau kompos dari batang kacang tanah tersebut ya disini nanti saya gunakan yaitu dengan yang kering macam itu dan juga yang masih basah macam ini terlebih dahulu nanti saya akan cincang-cincang yaitu dengan alat manual disini saya menggunakan beso macam ini ya untuk cara membuatnya selamat menikmati oke sobatani sepertinya macam ini ya kurang lebihnya ya kita haluskan kita tata-tata terlebih dahulu ya tadi saya sudah membuatnya dengan yang kering sama yang masih basah macam ini saya menggunakan secukupnya saja dan disini saya juga sudah bersiapkan yaitu air dari tujian beras ya yang mana manfaat daripada air tujian beras ini sangat bagus juga sangat untuk tanaman ya makanya disini saya juga selalu mengaplikasikan pada tanaman cabai yaitu menggunakan air tujian beras dan untuk fermentasinya ya sahabat disini saya juga menggunakan EM4 yang mana disini adalah untuk membangunkan bakteri-bakteri pada bahan-bahan tersebut ya sahabat dan disini saya juga untuk memberi makanan daripada EM4 tersebut saya menggunakan yaitu molase kalau tak ada molase disini juga memakai air putih gula putih pun gak apa-apa atau gula merah juga gak apa-apa ya dan bila gak ada EM4 juga boleh menggunakan yaitu dari warung atau itu boleh menggunakan yaitu yakul minuman yakul ya kalau gak ada EM4 nah disini untuk fermentasinya disini kurang lebih saya menggunakan yaitu air 6 liter ya sekarang saya akan masukkan terlebih dahulu yaitu bahannya oke sobatan ini setelah dimasukkan ya bahannya tadi saya lupa mengasih EM4 yang terlebih dahulu saya kasih dalam air 6 liter saya kasih 5 tutup macam ini ya untuk fermentasi bahan tersebut oke cuma tutup dan disini saya memberikan makan daripada EM4 tersebut yaitu saya memberikan molasonya secukupnya saja ya macam ini lalu kita aduk-aduk karena tadi saya lupa mengasih terlebih dahulu ya kita aduk macam ini macam ini sahabat kita boleh rendam yaitu satu minggu boleh diaplikasikan langsung ke tanaman yaitu dikocorkan ya airnya tersebut bahkan disimpan sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan pun gak masalah daripada bahan tersebut ya sahabat karena disini adalah bahan organik dari sekeliling kita sangat bagus manfaatnya untuk tanaman setelah macam ini nanti kita akan tutup dengan rapat dengan pastik ya nah macam ini nanti nah macam ini sahabat nanti kita akan tutup atasnya ya kalau paginya kita buka tutup lagi untuk mengeluarkan gas nah ini ya sahabat setelah dipermentasi nanti ya untuk mengaplikasikan ke tanaman yaitu air 10 liter kasih 2 jebor air daripada fermentasi batang kacang macam ini ya ini diambil airnya 2 jebor lalu ditambahkan air tawar yaitu 10 liter untuk mengaplikasikan di lahan yang luas boleh yaitu mengalihkan saja ya sahabat ini sebuah eksperimen di tanaman polybag dan juga boleh di aplikasikan di lahan yang luas ya sahabat ya sangat mudah untuk membuat bahan yaitu pupuk organi dari sekeliling kita yaitu memanfaatkan daripada bahan batang kacang tanah tersebut ya daripada kita buang kita manfaatkan untuk memupuk tanaman batang kacang tanah ini juga boleh dibuat yaitu membuat kompos pun gak masalah dibuat pupuk juga gak masalah sangat bagus tinggal kita mengaplikasikannya dengan masing-masing ya oke ya sahabat ya cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saya berbagi dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati